Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Direktur Perekakan Hukum Kor Lantas Polri, Brigjen Paul A. An Suhanan bersama dengan Direktur Registrasi dan Identifikasi Kor Lantas Polri, Brigjen Paul Yusri Yunus, melakukan kunjungan kerja dalam rangka roadshow perubahan pelayaran Kor Lantas Polri di Provinsi Kepulauan Riau. Brigjen Paul A. An Suhanan bersama dengan Brigjen Paul Yusri Yunus bertemu langsung dengan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, di Kantor Gubernur Tanjung Pinang, dalam rangka terkait kerjasama pengembangan Electronic Traffic Law Enforcement atau ITLE dan Single Data Registrasi, kendaraan bermotor yang bertujuan untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Ansar Hanan yakin dengan adanya ITLE ini bisa menaikkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam berkendara lalu lintas maupun dalam melakukan kewajiban-kewajibannya. Sementara itu, Sekda Provinsi Kepredi Adi Prihantara mengatakan sesuai apa yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi Kepri menanggapi dengan baik atas upaya ini dan menyadari tanpa adanya perubahan di era digitalisasi ini justru akan mengalami ketinggalan. Terut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Kapolres Tanjung Pinang, Kompenspol Ompus Unggu, di Irlantas Polda Kepri, Kompenspol Tri Julianto, BP2RD, Reni Yusneli, Kasupit Langkar Kompenspol Karsiman, serta Kabaktik Kompenspol Made Agus. Respon Pak Gubernur luar biasa menyebut kita Insya Allah untuk atlet nasional presisi yang ada di Kepulauan Riau ini bisa di launching pada bulan September nanti. Pemirsa demikian headline news untuk saat ini program Metro Pagi Prime Time. Kami lanjutkan kembali untuk ada tata pola bersama kami.